Wih, 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 ini seriusan masih ada penjual serabi setradisional ini di Jakarta. Kalau ngeliat polsas dan alat masaknya sih berasa di desa banget ya, Fudis. Benar-benar jadul banget. Duh, tinggal nyobain rasanya nih. Apa iya se-authentic tampilannya? Coba di-skill ini di mana sih, Rakesh? Nah, Fudis. Sekarang saya sedang ada di daerah Jakarta Selatan di kue Israbi Indramayu. Nah, Fudis, satu hal yang paling muncul di perhatian di awal adalah cara buatnya. Karena masih pakai cara tradisional. Pakai kayu dan pakai gerabah ya, Bu, namanya ini ya? Pakai gerabah. Nih, Fudis, contoh adonan yang akan dibuat seperti ini. Fudis, kue Israbi Indramayu Jakakarsa ini sudah 24 tahun jualan lho. Meski jualannya masih pakai kayu bakar kayak begini, tapi eh, penggemarnya malah banyak lho, Fudis. Karena wangi bakarannya itu lho yang bikin salpok, em. Aromanya kecium. Jadi setiap orang lewat, mobil, motor lewat, pasti nengok. Set, kayak pembeli ada aja yang beli. Pokoknya buka siang dia jam 2, nanti terus sampai... Makin suaranya makin rame, Pak, ya? Oh, iya. Keliatannya sih gak rame pembeli ya. Padahal pesenannya tuh banyak lho, Fudis. Dalam sehari aja lebih dari 10 kg tepung beras ludes terjual. Nah, lho, terus pembelinya pada kemana nih, Fudis? Tenang, ini bukan pembeli gaip, kok. Jadi emang pembelinya ini setelah pesen, banyak yang ninggalin aja gitu. Nanti datang lagi deh tuh setelah beberapa menit kemudian. Belum lagi pesenan yang biacat, ya, Fudis. Nah, Fudis, ini kayunya harus standar, Fudis. Biar dia gak mati, gak gosong. Terus juga gak lembab juga, Pak, ya. Jadi gak bisa sembarangan juga. Ini, saya bingung, Fudis. Saya pake jepitan biar gak panas. Bapaknya langsung pake tangan. Gak cuma kayunya aja nih yang harus sering diganti. Loyang gerebah atau tembikarnya juga sering banget diganti karena pecah. And you know what, Fudis? Loyang gerebah sama sapu buat bersihin loyangnya ini dibawa langsung dari kampung Bapak Durrahman ini loh. Karena katanya di Jakarta gak ada tuh yang politasnya sama kayak yang di kampung. Segini cukup, Bu? Segini cukup. Semuanya, nih, Fudis. Segini langsung dituang. Nah. Terus biar bulet, Pak. Gak usah. Oh, langsung ditutup. Naruh tutup. Oh. Tinggal tuang, Fudis. Tinggal tuang. Tutup lagi. Tapi harus dilihat, dipantau. Kalau gak nanti gosong. Kayak gini nih. Udah dibuka lagi. Dibalik gak sih, Bu? Enggak ya? Oh, enggak. Enggak dibalik, Fudis. Kalau kue serabi gak dibalik. Kalau kue serabi gak dibalik, Fudis. Ini, Fudis. Yang warna putih ini yang original, Fudis. Aduh. Ah, aromanya. Enak banget, Fudis. Ini tuh cuma terdiri dari dua bahan aja sebenernya, Fudis. Adonannya. Tepung beras dan parutan kelapa. Untuk yang original, kamu bisa nikmatinya pakai santan dan gula merah ya, Fudis. Atau bisa disebut juga dengan kinca. Tergantung selera kamu sih. Mau kuah kincahnya disiram kayak begini atau dicocol ya, bebaskan. Atau kalau mau tanpa kuah kincah juga gak masalah. Tetap sama kok endulnya. Bisa lembut banget seratnya. Gak pakai gula. Gak pakai apapun. Cuma, tuh. Tepung beras sama serat kelapa aja. Parutan kelapa. Selembutin di dalamnya. Teksturnya juga kenyal gitu, Fudis. Twink, 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 twink. Rasanya akan netral. Kalau gak ada gula merahnya. Rasanya sih, simple aja Fudis, yakni gurih. Tapi gurihnya ini loh yang jadi favoritnya banyak orang. Karena gurihnya gak berlebihan sampai bikin enak. Walau cuma makan satu porsi aja. Belum lagi nih, tepung beras yang dipakai juga yang kualitasnya jempolan. Jadi gak ada rasa apok tuh Fudis Serabinya. Selain adonan original, ada juga nih adonan Serabi yang versi pandan. Kamu suka gak, Fudis? Ini tuh dia bukan gosong. Tapi ini tuh tekstur dari grabahnya si pembuatan tadi saat dibikin tadi. Dan ini bertolak belakang sama depannya teksturnya. Kalau ini lembut, di lidah itu jadi satu ya berteman baik dia. Kalau ini berantem si Fudis ribut dia sama lidah. Karena crunchy banget rasanya. Digigit tuh, keles, keles, keles. Dan gak rasa gosong. Jadi memang coklatnya natural alami. Karena si grabah tanah liatnya tadi itu Fudis. Wih, saya baru sadar loh pandannya baru berasa setelah digigit. Gini aromanya gak terlalu kenceng. Begitu masuk di mulut, begitu digigit, baru langsung berasa. Langsung loading Fudis dicerna. Wah, ini original tapi hijau nih pandan nih. Dari yang original kita geser yuk Fudis ke topping telur dan oncom. Wih, oncomnya banyak juga nih Fudis. Unik tuh. Serabi tuh kan gak manis ya. Serabi tuh gurih. Yang menarik, rasa gurihnya itu ketabrak sama telur. Nih, kuning ini Fudis. Ini ada adonan telurnya juga. Ini rasanya jadi satu banget nih. Serabi, telur, sama oncom. Oncomnya sendiri sudah ditumis dengan bumbu juga ya. Jadi rasa gurih dan pedesnya udah wuh, lala bingo. Rasa pedesnya ini masih sopan banget sih di lidah. Jadi gak bikin gara-gara kepala ya, tiap makan. Rasa serabinya makin kaya lagi nih Fudis. Karena ada telur yang kasih rasa sedikit creamy. Hmm, it's so yummy. Satu lagi jadi favoritnya pembeli segala usia? Ya, yes. Apalagi kalau bukan varian coklat dan keju. Gak usah pilih salah satu. Kita langsung mix aja dua-duanya ya, Fudis. Mix coklat dan keju emang gak pernah salah sih. Apalagi buat yang sweet tooth fix. Ini gak akan keciwa makan serabi coklat keju ini. Oh iya, untuk coklat yang dipake bukan maises loh ya, Fudis. Tapi coklat batangan nih kayak begini. Dan rasanya juga kayak ada pahit-pahitnya sedikit. Duh, lazisnya nih gak ada obeng. Nah Fudis, yang paling penting dari semua ini harganya. Karena harganya cuma dimulai dari 3.000. Sampai maksimal 6.000. 6.000 Pak ya. Sampai 6.000 aja. Nah Fudis, harga terjangkau yang waktunya. Keren, keren, keren. Jadi Fudis, harganya yang original itu 3.000 aja. Sampai yang telur cuma 6.000 udah mentok. Itu udah. Gimana Fudis, udah kepikiran mau bagi-bagi serabi buat tetangga juga? Nah kalau udah, berarti tandanya kamu harus ke Kue Serabi Indra Mayu Jaga Karsa ya. Lokasinya ada di Jalan Asli Cipedak Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Bukanya siap hari ini Fudis, dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Khusus hari Sabtu dan Minggu, bukanya dari jam 7 pagi ya. Sip! Jangan lupa Fudis, makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh-an. Saya mau habisin dulu Fudis, sayang ini ya. Kalau gak ada habisin, coklat dan keju jadi satu. Wey, wey, wey.